Perpanjangan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga 11 Oktober mendatang di prediksi terjadi atau menyebabkan PHK gelombang kedua setelah PSBB pertama dilakukan karena banyak lokasi pekerja harus tutup seperti pusat perbelanjaan dan lainnya di Ibu Kota Jakarta. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia pun menyatakan 200 ribu orang akan mengalami PHK di DKI Jakarta. Lalu apa upaya Pemprov DKI Jakarta untuk atasi PHK masal dan seperti apa pengusaha mensikapinya. Untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, Bapak Sutrisno Iwantono. Pak Sutrisno selamat sore. Ya apa kabar Pak? Baik. Dan selanjutnya juga kami akan terhubung dengan Kepala Dinas Tengah Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, Bapak Andrian Syah. Namun Pak Andrian Syah masih kami coba untuk hubungi. Saya ke Pak Sutrisno terlebih dahulu. Pak Sutrisno, kita melihat banyaknya gelombang PHK yang terjadi di PSBB pertama begitu. Ada pun nanti PSBB jilid kedua juga akan menyebabkan adanya potensi PHK besar-besaran yang terjadi. Sebetulnya APINDO sendiri melihat bagaimana kebijakan yang telah diterapkan baik dari Pemprov DKI maupun dari Pemprov Pusat begitu terkait dengan pembatasan sosial. Dan juga regulasi-regulasi yang mengatur tentang pengusaha, juga karyawan. Ini bagaimana Pak Sutrisno? Ya yang namanya PSBB pasti ya PSBB itu kan bagian dari upaya untuk mengurangi orang keluar rumah ya. Jadi tentu punya dampak signifikan kepada kegiatan bisnis. Ya baik itu orang keluar rumah mau belanja sebagai konsumen maupun orang keluar rumah untuk pekerja sebagai produsen yang membutuhkan barang. Jadi karena dua-duanya itu dikurangi, sudah tentu dampaknya menyebabkan ekonomi akan mengalami penurunan. Itu konsekuensi logis dari proses semacam itu gitu. Dan tentu ini pasti menyebabkan omset dari pelaku usaha, kegiatan usaha itu juga mengalami penurunan dari angka yang sebelumnya. Yang tentunya sudah mulai membaik itu gitu. Tapi Pak Sutrisno kalau konsensus dari APINDO sendiri melihat saat ini situasi yang sedang terjadi memang produksi terhenti. Begitupun konsumsi yang menurun sangat signifikan akibat PSBB ini. Lalu apa sebetulnya yang bisa membuat pengusaha ini bisa bertahan dan juga gelombang PHK bisa dihindari? Ya nggak ada. Nggak ada yang bisa bikin bertahan. Yang bisa bikin bertahan adalah bagaimana agar orang bisa keluar rumah kan gitu. Tapi orang bisa keluar rumah itu kan syaratnya harus di luar rumah harus aman. Jangan ada ancaman virus. Sehingga kemudian kata kuncinya adalah bagaimana menghentikan penyebaran virus itu. Itu yang harus diupayakan oleh semua pihak ya. Untuk bisa menghentikan penularan lebih lanjut. Jadi bagaimana caranya kita bisa merupah suatu daerah yang tadinya merah menjadi orange. Kemudian menjadi hijau. Itulah proses yang memang harus dilakukan oleh semua pihak. Jadi kita semua setuju ya faktor kesehatan masih menjadi prioritas nomor satu begitu untuk didahulukan. Namun Pak Sutrisno, kita melihat sekarang situasi yang terjadi saat ini. Sebetulnya Apindo sendiri sudah bisa kemudian mendapatkan kejelasan yang tepat terkait dengan stimulus-stimulus yang sudah digelontorkan pemerintah. Begitu untuk pengusaha sebut saya stimulus pajak, fiskal juga termasuk untuk bansos-bansos bagi para pekerja yang di bawah naungan pengusaha. Ya memang ini kan tentu yang diadat oleh pelaku saya itu kan bermacam-macam ya. Dampaknya tentu akan berbeda dari satu sektor ke sektor lain. Kalau saya secara pribadi ya, sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah itu kan sudah lumayan banyak ya, walaupun sedikit gitu ya. Lumayan banyak walaupun sedikit ya. Banyak itu artinya sudah macam-macam skema ya dilakukan. Tapi sedikit itu kan pertama kalau dibandingkan dengan negara lain, angka persentase terhadap PDB masih rendah ya, citar 4 persen. Sementara negara lain sudah di atas 15 persen, 20 persen gitu. Dan yang kedua, yang saya sebut banyak tapi sedikit tadi, adalah dari angka stimulus yang 695 ini, realisasinya juga masih tersendat-sendat. Sebagaimana juga dikembangkan oleh Pak Jokowi, selaku presiden, ya beliau sudah berusaha keras untuk mendorong agar realisasi ini lebih dipercepat. Terutama yang agak ketinggalan kan sektor kesehatan, itu realisasinya masih lambat ya. Karena itu sebenarnya kita dari awal ya, umumnya para pengusaha itu mengendaki agar realisasi itu lebih dipercepat. Supaya apa? Supaya likuiditas di masyarakat itu agak basah. Kalau dia basah, tentu menciptakan daya beli dan daya beli itu akan menggerakkan korda ekonomi. Terutama pada saat dilakukan PSBB, itu kan berarti banyak orang yang tinggal di rumah. Banyak pekerja yang tetap di rumah. Nah, sebagian dari mereka itu kan kemudian kehilangan penghasilan. Nah, sehingga bagi mereka yang sudah berkorban tinggal di rumah, ini memang perlu dipikirkan. Agar mendapatkan bantuan uneng untuk mereka hidup, untuk mereka berkonsumsi. Apa rekomendasi dari APINDO kemudian untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja dan juga mencegah adanya banyak sekali pengangguran di DKI Jakarta? Ya, tadi itu kalau PHK kan agak susah untuk ditegah ya. Karena memang kondisinya seperti ini. Para pengusaha tentu pelaku usaha ya menurut saya masing-masing tetap mempunyai respon sendiri-sendiri dengan karakter yang berbeda. Tapi ada kesamaan di antara mereka bahwa pasti itu adalah berusaha untuk menurunkan biaya produksi. Biaya usaha itu pasti akan diturunkan. Meningkatkan efisiensi di sana-sini karena memang income-nya tidak ada gitu. Nah, efisiensi itu diantaranya kan salah satu komponen yang penting adalah tenaga kerja gitu. Sehingga mau nggak mau kemudian tenaga kerja khususnya yang kontra, yang musiman, itu kan kasihan gitu. Kasihan mereka terkena lebih dulu gitu ya. Oleh karena itu memang... Bansos itu tadi ya diperlukan untuk para tenaga kerja yang terkena PHK ini begitu Pak Sutrusno? Ya, itu satu. Yang kedua bagaimana membantu meringankan biaya produksi dari pelaku usaha ya. Karena itu penghutan-penghutan seperti pajak, ya kemudian penghutan-penghutan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, penghutan-penghutan oleh pemerintah daerah seperti pajak bumi dan bangunan, pajak reklama, nestrik, pajak air tanah. Semuanya dikalkulasi sehingga bisa memberikan keringanan kepada pengusaha dan juga pekerjaan. Tapi Pak Sutrusno kalau melihat PSBB jilid 2 DKI Jakarta ini, di PSBB jilid pertama cukup terdampak para. PSBB jilid kedua para pengusaha mencoba untuk bangkit kembali agar roda perekonomian bergerak, agar karyawan bisa perutnya terisi kembali begitu. Pada saat PSBB jilid kedua diberlakukan, sebetulnya potensial loss dari pengusaha sendiri di Provinsi DKI Jakarta, kalkulasi Apindo seperti apa Pak? Nah kita belum dapat laporan yang valid ya mengenai lossnya. Kalau lossnya itu kan dari awal sudah loss, sejak April itu kan sudah loss, agak sedikit membaik Juni kemarin. Dan ini sekarang turun lagi, kalau loss sudah pasti gitu. Ini kan yang membaik itu dalam pengertian salesnya agak sedikit membaik gitu ya kemarin itu. Nah sekarang tentu turun lagi. Nah loss itu pengertiannya sebenarnya bukan berarti kita itu serus. Untung tidak kita itu meminimalisir kerugian. Artinya apa? Artinya dari sisi salesnya diusahakan agak naik supaya fix costnya menjadi lebih rendah. Tapi bawah itu sudah darah-darah, ya tetap darah-darah. Cuman kita kan harus tetap jalan. Tidak mungkin tidak jalan karena disitu masih banyak bekerja. Karena pada prinsipnya kita sih tidak menginginkan PHK ya. Jadi sebagian besar masih harus dikaji, listrik harus dijalankan pabrik kan enggak. Kalau diberhentikan kan rusak juga peralatan itu. Baik Pak Sutrisno Iwantono, Ketua Kebijakan Publik APINDO. Terima kasih Pak Sutrisno sudah bergabung bersama saya Nenya Indonesia. Selamat sore.